Bagian ketiga Kudek Putih Pak Mas Yau Sye Hong Li Bun Siu mendusin pada waktu tengah malam, ia mendusin untuk lantas menangis Rupanya ia bermimpi hebat Ketika ia membuka matanya, ia kaget hingga ia berteriak Di atas pembaringannya itu ada berduduk seorang lain lapun bangun untuk berduduk Hanya sebentar ia terkejut Kilo Ojin mengawasi dengan romannya sabar, tangannya pun mengelus-ngelus rambut perlahan sekali Jangan takut, jangan lakui inilah Yeayamu, kata ia Ia menyebut dirinya Yeayah, ia pun dipanggil Yeayah Yeayah itu kakek Memang tepat ia menjadi kakek mengingat perbedaan usia mereka berdua Bun Siu menangis, air matanya bercucuran beras Ia nelusup di dada Aki itu, hingga tangan baju si orang tua basah anak Kata si Aki perlahan, kau sudah tidak punya ayah dan ibu Kau anggaplah aku sebagai kakekmu tulen Mari kita tinggal bersama, kakekmu sanggup merawati kau Bun Siu mengangguk Kenapa semua orang menghina aku? Aku toh tidak berbuat jahat Ia bertanya, lah ingat bagaimana ia dan orang tuanya dimusuhkan orang Ia sendiri pun dibenci dan dianiayasi orang kazakh yang kasar itu Ia tahu ia tidak bersalah Orang tua itu menghela nafas Di dalam dunia ini, mereka yang suka menderita justerulah mereka yang belum pernah melakukan kejahatan Katanya Ia menuang susu hangatnya, untuk diminum Ia pun membagi si bocah Sembari merapikan tempat tidur bocah itu Ia menambahkan pula anak siu, orang kazakh yang menendangmu itu bernama Suruke Sebenarnya dia seorang baik Bun Siu heran, ia mementang kedua matanya Dia, dia orang baik Ia menegaskan Benar, dia orang baik Si kakek menyahuti Dia sama baiknya seperti kau Di dalam satu hari, dia kematian dua orang yang ia paling mencintakannya Yang satu istrinya, yang lain putra sulungnya, dan mereka semua terbinasa di tangannya rombongan penyamun jahat dan kejam itu Dia menyangka orang-orang jahat semua Maka juga di dalam bahasanya, dia mengutukkah sebagai orang hon jahat yang tidak diberkai Tuhan Kau jangan membenci dia Dia lagi sakit hatinya Seperti sekarang hatimu pun sakit Dia sudah berusia lanjut Bisalah dimengerti kalau dia jadi terlebih sakit hatinya Bun Siu mendelong mendengar si orang tua Sebenarnya dia pun tidak membenci orang kazakh berewokan itu Hanya diajari melihat rumen orang yang bengis Sekarang dia ingat Di matanya orang kazakh itu pun ada mengembeng air mata Tentu sekali dia tidak mengerti perkataan ia-ia-nya Kenapa orang tua itu lebih menderita daripadanya Sekarang dia berkesan baik terhadap orang tua itu Tidak antara lama, dari luar jendela terdengar suara burung Halus dan menggiurkan hati Suara itu agak jauh tetapi pedas Ia memasang kuhnya Ia merasakan suara itu manis Itulah mirip nyanyiannya seorang nona Ia memasang kuping terus Nyanyian burung itu terdengar jauh Lalu lenyap Ia menjadi masgul Hingga ia terus berdiam saja Lama ia tidak bersuara Lalu, yaa-yaa Suara burung itu enak didengarnya Katanya Memang, merdu nyanyiannya burung itu Menyahuti si Mpe Itulah burung nila malam di padang rumput ini Orang kazakh memilang burung itu Penitisan seorang nona paling cantik Dan yang paling pandai bernyanyi Katanya dia tidak disukai kekasihnya Dia mati mereras Bun siu heran Dia paling cantik Dia juga paling pandai bernyanyi Kenapa dia tidak dicintai Ia tanya-ditanya begitu Orang tua itu agak kaget Bahkan air mukanya segera berubah Ya, dia demikian cantik Kenapa dia tidak dicintai Katanya keras Bun siu kaget Dia mengawasi Matanya mendelong Hanya sejenak Si Mpe menghela nafas Ia jadi sabar pula Di dalam dunia ini Ada banyak sekali hal yang kau tidak mengerti Anak, katanya kemudian Kembali bun siu mendengar burung tadi bernyanyi Suaranya semakin menggiurkan hatinya Manis tetapi sedih Ia sampai melupakan sikap aneh dari si orang tua Demikian li bun siu tinggal ili rumah Kilo Jin Si orang tua yang hidup menyendiri di wilayah orang Kazak itu Ia membantu menanak nasi dan menggembala kambing Mereka hidup sebagai kakek dan cucu Hanya kalau malam Suka-suka si nona mendusin dengan kaget Akan mendengar suara si burung malam dari padang rumput itu Yang nyanyiannya mengegumpan dia Yang membuatnya merasa tergiur dan berduka Kalau dia bermimpi Maka dia memimpikan keindahan wilayah Kang Lam Di mana dia berada dalam rangkulan ayah atau ibunya Musim rontok lewat Musim dingin pun lewat Selama itu Tenteram hidupnya puteri dari Pekmali Sem Atau Siang Kuan Hong Selama itu Ia telah dapat bicara dalam bahasa Kazak Ia mulai mengerti banyak perihal segala apa Di dataran rumput itu Pada suatu malam Kembali nonali mendengar nyanyian si burung malam Jauh suara burung itu Terbawa seng angin Sebentar terdengar Sebentar lenyap Ia bangun untuk mengenakan bajunya Diam-diam ia pergi keluar Dimana ia tuntun kudanya Si kuda putih Ia berlaku hati-hati Untuk tidak membuat Kilo Ojin kaget dan mendusin Setelah berada jauh dari rumah Baru ia naik atas kudanya Untuk sambil menunggang kuda Mengikuti suara burung itu Seng malam di dataran rumput Langit rasanya tinggi sekali Warnanya biru Bintang-bintang terang berkilau Rumput segar dan bunga-bunga Menyiarkan bau yang harum Suara nyanyian terdengar tegas sekarang Benar-benar menggiurkan Di dalam hatinya Bun Siu mengikuti bernyanyi Ia menjadi girang sekali Ia lompat turun dari kudanya Membiarkan kuda itu mencari makan Ia sendiri rebah telentang di atas rumput Matanya memandangi langit Ia terbenam dalam nyanyian seng burung Selang sekian lama Burung itu berpindah tempat Suaranya terdengar jauh Maka si nona merayap bangun Ia bertindak menyusul Mengikuti Hingga sekarang ia menampak Romanya burung itu Yang bulunya kuning muda Burung itu berterbangan di tanah Mematuk sesuatu Lalu terbang Lalu mematuk pula Saban-saban dia bernyanyi Mendadak terdengar satu suara keras Serupa barang hitam menyambar Kepada burung malam itu Si nona kaget hingga ia berseru Bercampur seruannya seorang lain Kalau Bun Siu kaget Maka orang itu kegirangan Dia muncul dari gegombolan pohon Nyata dialah seorang anak Laki-laki kazakh Yang berseru Kena Kena dengan baju luarnya Dia menungkrap burung itu Yang kena ditangkap Burung itu lantas berbunyi Berisik sekali Kaget dan ketakutan Hih, kau bikin apa Bun Siu menegur Gusar Aku menangkap burung ini Menjawab orang yang ditegur Apakah kau juga menangkap burung Kenapa kau menangkap dia Bun Siu menegur pula? Bukankah lebih baik membiarkan dia merdeka Dan bernyanyi dengan ditangkap Dia dapat dibuat main Menyahut anak kazakh itu Dengan tangan kanannya merogoh ke dalam bajunya Ia memegang burung kuning dan kecil itu Yang sia-sia saja berontak untuk mencoba terbang pergi Kau lepaslah kata Bun Siu kemudian Lihat, dia harus dikasihani Di sepanjang jalan aku menyebar gandum Memancing dia makan hingga di sini Kata anak kazakh itu Siapa suruh dia makani gandumku? Haha Bun Siu terbengong Inilah yang pertama kali ia mengenal perangkap Burung itu diberi umpan Dia memakannya Dia mengantarkan diri Lalu tertangkap artinya Dia mencari matinya sendiri Ia masih terlalu muda Dan mendapat tahu bunyinya pepatah Ialah orang mati karena harta Burung mampus karena makanan Bocah kazakh itu membuat main burungnya Hingga burung ini berbunyi tak hentinya Maukah kau kasihkan burung ini padaku? Akhirnya Bun Siu minta Ia merasa kasihan Habis kau memberikan apa padaku? Tanya si anak kazakh Dia minta penggantian atau penukaran Bun Siu merabah sakunya Ia tidak mempunyai apa-apa Ia menjadi berdiam untuk berpikir Kemudian ia menyahuti Besok aku nanti menjahit Membikin kantung Untuk kau pakai Aku tidak mau diakali Besok kau menyangkal Mukanya si nona menjadi merah Aku telah berjanji Tentu aku akan memberikan Ia mengasih kepastian Kenapa aku mesti menyangkalah Aku tidak percaya bocah ini menggeleng kepala Tapi di terangnya rembulan Ia melihat gelang kemala Yang bersinar di lengan kiri orang Maka ia menambahkan Kecuali kau berikan gelangmu itu Itulah gelang yang Bun Siu ilipat dari ibunya Kecuali itu Ia udah punya tanda mata apa jua dari ibunya Berat ia menyerahkan itu Akan tetapi Kalau ia melihat burung itu Ia berkasihan Baiklah Ini aku kasihkan kau Katanya akhirnya Ia meloloskan gelangnya dan menyerahkannya Bocah itu agaknya heran Ia menyambuti Apakah kau tidak bakal memintanya pulang Ia menegasi Tidak baik dan ia menyerahkan burungnya Dengan kedua tangannya Bun Siu menyambuti burung itu Ketika tangan mereka beradu Si bocah kazak merasakan sebuah tangan yang halus dan hangat Hingga ia seperti merasakan guncangnya hati si nona Nona itu mengusap-usap sayap burung dengan tiga buah jari tangannya Perlahan-lahan Kemudian ia melepaskan tangannya seraya Ia berkata Kau pergilah Lain kali kau mesti berhati-hati Supaya orang tidak kena tangkap Pula burung itu terbang Menghilang di gombolan rumput Si bocah kazak heran Kenapa kau lepas burung itu Ia tanya Bukankah kau telah tukar itu dengan gelangku Malah dia memegang rat-rat gelangnya Kuatir si nona meminta pulang Dia dapat terbang pula Menyahut Bun Siu Dia bakal bernyanyi kembali Tidakkah itu senang untuknya Bocah itu heran dan kagum Ia mengimpelang Kau siapa ingatannya kemudian Aku li Bun Siu Kau sendiri aku supu Habis menyahuti Dia berjinkrak dan berseru nyaring Supu lebih tua dua tahun Tubuhnya jangkung Kalau dia berdiri Nampaknya dia gagah Penagamu besar Bukankah Bun Siu Tanya si nona Supu tengah kegirangan Pertanyaan membangkitkan keangkuhannya Dari pinggangnya Ia menarik keluar Sebuah golok pendek Ia berkata Baru bulan yang sudah Aku membunuh seekor Setigala kau begitu Kau sentanya Bun Siu Heran Supu jadi bangga sekali Ia kata pula Sebenarnya dua ekor Serigala yang datang Menyerbu kambing kami Ayahku kebetulan Tidak ada di rumah Jadi aku yang keluar Membawa golok Mengejarnya Serigala yang besaran Melihat api Dia kabur Aku bunuh yang satunya Jadi kau membunuh Yang kecilan Sepulikat Ia mengangguk Tetapi ia menambahkan Jikalau serigala yang besar Itu tidak kabur Tentu aku bunuh juga Padanya dari suaranya Ia agak ragu-ragu Bun Siu percaya Keterangan itu Ia kata Serigala yang jahat Makan kambing Dia memang harus Dibunuh Kalau nanti kau Membunuh serigala pula Maukah kau Memanggil aku Untuk aku melihatnya Supu girang Baik Lain kali Aku akan Mengeset kulitnya Untuk diaturkan Padamu Terima kasih Bun Siu pun girang Nanti aku Memikin alas kulit Serigala peranti Ia ia duduk Kepunyaannya telah Diberikan padaku Dengan begitu Aku berikan itu Pada kau Itu artinya Untukmu sendiri Kepunyaan Ia ia mu Kau kembalikan saja Begitupun baik Si nona mengangguk Kedua bocah ini Lantas menjadi Sahabat satu Dengan lain Erat pergaulan mereka Meski yang satu Ada anak kazah Yang sikap Dedaknya kasar Dan yang lain Seorang nonahan Yang halus Lewat beberapa hari Li Bun Siu Menganggap Bocah itu sahabat Buat sebuah kantung Kecil Yang ia isikan Kembang gula Dan menghadiahkannya Kepada supu Bocah ini heran Untuknya Sudah cukup Burungnya Ditukar Dengan gelang Kumala Karena dia Jujur Dia hendak Membalas budi Maka malamnya Satu malam Untuk dia Tidak tidur Dia menunggui Burung Hasilnya Dia dapat Menjebak Dua ekor Burung Nilam Besoknya pagi Dia serahkan Burungnya itu Pada sahabatnya Melihat perbuatan supu Bun Siu Menganggap Bocah itu Salah mengerti Maka dengan Banyak kata-kata Ia menjelaskan Ia menyukai Burung bukan Untuk ditiara Ia hanya Menyukai Kemerdekaannya Burung itu Sedang Kalau ditiara Burung itu Jadi tersiksa Supu dapat Dikasih Mengerti Tetapi Toh ia tetap Heran Untuk sikap Nona Yang ia Kata Aneh Dengan Lewatnya Banyak Hari Mimpinya Bun Siu Mimpi Ayah Dan Ibunya Menjadi Berkurang Itu berarti Basahnya Bantalnya Karena air Matanya Pun jadi Berkurang Uga Di lain pihak Pada parasnya Lebih sering Tertampak Senyuman Ia jadi Lebih gemar Bernyanyi Demikian Kalau di aden Supu Menggembala Kambing Sering Lai Dengar Nyanyian Mereka Nyanyian Yang Mengandung Asmara Sering Mereka Bernyanyi Saling Sahutan Tapi Bun Siu Bernyanyi Karena Kegemarannya Artinya Nyanyian Belum Masuk Di Olatnya Ia Bahkan Heran Kenapa Mudamu Digemar Bernyanyi Berdua-duaan Mereka Tertarik Satu Kepada Lain Ia Tidak Mengerti Kenapa Hatinya Memukul Kalau Ia Mendengar Tindakannya Si Bocah Kazah Tapi Yang Benar Suaranya Nyanyian Memang Merdu Siapa Yang Mendengarnya Memuji Merdu Suaranya Bocah Itu Mirip Dengan Suaranya Si Burung Nilam Dataran Rumput Kapan Telah Datang Musim Dingin Burung Nilam Terbang Pindah Ke Selatan Yang Hawanya Hangat Akan Tetapi Di Padang Rumput Itu Ada Pengganti Suaranya Sebab Ada Nyanyian Ya Bun Si Yang Merdu Itu Gembala Muda Yang Manis Aku Tanya Kau Tahun Ini Usiamu Berapa Kalau Di Tengah Malam Kau Bersendirian Di Gurun Mau Kau Ditemani Olahku Biasanya Nyanyian Berhenti Sampai Di Situ Sesaat Kemudian Barulah Disambungi Ah Kekasihku Jangan Gusar Siapa Baik Siapa Buruk Sukar Dibilang Kalau Gurun Maka Meskilah Sepasang Orang Baik Kumpul Bersama Sukpu Adalah Orang Yang Paling Sering Mendengar Nyanyian Itu Dia Juga Tidak Memahami Artinya Nyanyian Asmara Itu Sampai Pada Suatu Hari Di Atas Salju Mereka Bersomblokan Sama Seekor Ajak Sangat Mendadak Munculnya Binatang Alas Yang Jahat Itu Sukpu Dan Mun Siu Tengah Duduk Berendeng Di Atas Yang Lagi Mencari Makan Di Padang Rumput Seperti Biasanya Sinona Mendengeng Tiga Bagian Menurut Cerita Ibunya Tiga Bagian Menurut Cerita Kilo Jin Yang Lainnya Karangannya Sendiri Supu Paling Suka Mendengar Ceritanya Kilo Jin Sebab Itu Ada Mengenai Peristiwa Peristiwa Hebat Yang Ia Paling Tidak Sukai Alah Cerita Karangannya Sinona Sendiri Karena Itulah Semua Cerita Kekanak Kanakan Mendadak Bun Siu Menjerit Tubuhnya Roboh Kebelakang Sebab Seekor Serigala Menerkam Dengan Tiba-tiba Binatang Jahat Itu Datang Dengan Perlahan-lahan Dari Arah Belakang Kedua Bocah Masing-masing Sedang Asik Bercerita Dan Mendengari Mereka Tidak Mendengar Apa-apa Sampai Terkaman Datang Sinona Berkelit Karenanya Dia Roboh Supu Kaget Serigala Sinona Di Dalam Bahaya Ia Menghunus Golok Pendeknya Terus Ia Membacok Binatang Itu Berkelit Punggungnya Tergores Kulitnya Karena Itu Dia Menjadi Gusar Sambil Mementang Mulutnya Yang Lebar Memperlihatkan Giginya Yang Tajam Dia Menubruk Bocah Itu Dia Hendak Menggigit Muka Orang Saking Kaget Sepu Roboh Ia Tentu Telah Kena Digigit Kalau Tidak Bun Siu Lompat Maju Untuk Menangkap Ekor Binatang Itu Untuk Ditarik Hingga Si Serigala Mundur Setindak Tapi Binatang Ini Kuat Dia Berontak Dia Menerkam Pula Kali Ini Giginya Nempel Pada Pundak Kiri Si Bocah Pria Dalam Kaget Dan Takut Si Nona Menarik Sekuatnya Tidak Urung Pundak Sepu Telah Mengucurkan Darah Dalam Keadaan Seperti Itu Sepu Melupakan Segala Apa Ia Menikam Tepat Ia Menikam Perut Di Bagian Yang Berbahaya Serigala Itu Berlompat Terus Roboh Sepu Masih Hendak Menikam Ketika Tubuh Binatang Itu Terus Berdiam Bun Siu Pun Jatuh Terguling Ia Bertahan Si Serigala Menarik Keras Meskipun Begitu Ia Tidak Melepaskan Cekalannya Sampai Binatang Itu Rebah Tak Selusupu Kemudian Aku Membunuh Serigala Ia Lantas Mengasih Bangun Pada Si Nona Seraya Ia Berkata Lihat Siu Aku Telah Bunuh Mati Seekor Serigala Ia Gembira Hingga Ia Melupakan Pundaknya Yang Borboran Darah Aku Tidak Takut Sakit Kata Supu Sambil Menggeleng Kepala Sikapnya Gagah Sekonyong Konyong Terdengar Mereka Eh Kau Lagi Terkejut Sama Sama Mereka Berpaling Bun Siu Melihat Seorang Yang Mukanya Berewokan Yang Tubuhnya Besar Bercokol Di Atas Kuda Supu Sendiri Segera Berkata Ayah Lihat Aku Telah Bunuh Seekor Serigala Nampaknya Orang Itu Girang Ia Lompat Turun Dari Kudanya Ia Memandangi Anaknya Bun Siu Dan Bangkai Serigala Kau Kena Digit Serigala Ia Menanya Ya Si Anak Mengangguk Kita Lagi Duduk Di Sini Aku Mendengari Dia Mendungeng Mendadak Serigala Itu Muncul Dan Menerkam Dia Si Berwokan Itu Mengawasi Pula Bun Siu Mendadak Di Menegur Kau Toh Si Anak Perempuan Hon Yang Tidak Diberkai Tuhan Tegurnya Bun Siu Terkejut Ia Sekarang Mengenali Si Berwokan Ini Adalah Mang Yang Telah Yang Menurut Kilo Jin Isteri Dan Anaknya Telah Dibinasakan Penyamun Di Dalam Satu Malaman Ia Mengangguk Ingin Dia Mengatakan Ayah Dan Ibuku Juga Telah Dibunuh Oleh Kawanan Penyamun Itu Atau Mendadak Ia Menjadi Kaget Tau Tau Supu Telah Dicambuk Ayahnya Hingga Mukanya Balan Sedang Ayah Itu Berseru Aku Telah Menyuruh Kau Turun Temurun Membenci Orang Han Mengapa Kau Melupai Pesanku Kenapa Kau Justeru Bermain Main Sama Anak Han Ini Dan Mengadu Jiwa Untuknya Hingga Kau Mengucurkan Darah Lalu Cambuknya Menyambar Pula Secara Membabi Buta Supu Berdiam Saja Bahkan Dia Memandang Bun Siu Dan Bertanya Apakah Dia Si Wanita Han Yang Tidak Diberkai Tuhan Mustahil Bukan Bentak Si Ayah Yang Tangannya Diayun Kesamping Maka Menjeritlah Si Nona Yang Kaget Dan Kesakitan Sebab Cambuk Menyambar Mukanya Justeru Itu Supu Roboh Sebab Tak Tahan Ia Akan Sabatan Ayah Itu Ia Telah Terluka Diterkam Serigala Ia Pun Dirangket Berulang Ulang Selagi Ia Telah Mengeluarkan Banyak Darah Dan Lelah Ia Pun Melihat Si Nona Dicambuk Maka Ia Sakit Lelah Dan Menceios Hatinya Berbareng Suruke Kaget Ia Lompat Kepada Anaknya Ia Pondong Tubuhnya Buat Diajak Naik Ke Atas Kudanya Kemudian Ia Kabur Dengan Mengelak Bangkai Serigala Maka Ketika Ia Melarikan Kudanya Itu Bangkai Binatang Itu Terseret Seret Pergi Ia Masih Menoleh Kepada Bun Siu Yang Berdiri Tercengang Di Dalam Hatinya Ia Kata Kalau Lain Kali Kau Bertemu Pula Dengan Aku Lihat Apabila Aku Tidak Menghajar Pula Padamu Bun Siu Tidak Takut Lagi Si Berwokan Itu Hanya Hatinya Kosong Ia Merasa Bahwa Selanjutnya Ia Bakal Tidak Bertemu Pula Sama Supu Kawan Satu Satunya Dengan Siapa Ia Dapat Bermain Dengan Gembira Kawan Yang Suka Mendengar Rinyanyian Setelah Itu Ia Merasai Mukanya Sakit Tidak Lama Ia Berdiam Di Situ Dengan Tidak Keruan Rasa Ia Mengiring Kambingnya Pulang Kir Lo Jin Heran Melihat Tubuh Sinona Kecipratan Darah Dan Mukanya Balan Bertanda Bekas Sabatan Cambuk Apakah Sudah Terjadi Tanyanya Lekas Aku Terjatuh Bun Siu Mendusta Suaranya Tawar Orang Tua Itu Tidak Mau Percaya Tetapi Setelah Ditegasi Sinona Tetap Sama Jawabannya Itu Bahkan Dia Lantas Menangis Hingga Ia Menjadi Kewalahan Dan Bingung Malam Itu Tubuh Bun Siu Panas Sekali Mukanya Menjadi Merah Berulangkah Dia Mengecoh Serigala Serigala Supu Supu Tolong Orang Han Yang Tidak Diberkai Tuhan Bukan Main Bingungnya Orang Syukur Mendekati Pagi Hawa Panasnya Si Nona Berkurang Banyak Lantas Dia Dapat Tidur Pulas Dengan Sakitnya Ini Satu Bulan Terus Bun Siu Mesti Rebah Di Pembaringan Ketika Kemudian Ia Sembuh Musim Dingin Sudah Lewat Di Tanah Datar Rumput Telah Mengeluarkan Semi Baru Yang Halus Lewat Beberapa Hari Nonali Merasa Tubuhnya Sehat Betul Maka Itu Ingin Ia Pergi Menggembala Seperti Biasa Ketika Ia Heran Akan Mendapatkan Ada Sehelai Kulit Serigala Terletak Di Depan Pintunya Kulit Itu Sudah Dijadikan Alas Duduk Lebih Heran Pula Apabila Ia Periksa Di Betulan Perut Kulit Itu Ada Pecahan Bekas Tusukan Senjata Tajam Ia Lantas Mengenali Itulah Serigala Yang Menerkam Ia Yang Didinas Suku Hatinya Berdebaran Kalau Ia Ingat Suku Tidak Menyalahi Janji Hanya Bocah Itu Datangnya Secara Diam Diam Ia Angkat Kulit Itu Untuk Disimpan Di Dalam Kamarnya Ia Tidak Mau Memberitahukan Pada Kilo Jin Habis Itu Pergilah Ia Menggembala Kambingnya Di Tempat Yang Biasa Sampai Maghrib Suku Tidak Muncul Ada Juga Kambingnya Yang Sekarang Diangon Oleh Seorang Muda Lain Umur 7 Atau 18 Tahun Lah Menjadi Berpikir Mungkinkah Lukanya Supu Belum Sembuh Kalau Begitu Bagaimana Dia Dapat Mengantarkan Kulit Serigalanya Itu Ingin Ia Pergi Melongok Ketemda Kawan Itu Tetapi Ia Batal Sendirinya Kapan Ia Ingat Si Berwakan Yang Benis Maka Ia Sudi Bersangsi Malam Itu Sampai Tengah Malam Bersi Tidak Dapat Pulas Akhirnya Ia Mengambil Keputusannya Juga Diam Diam Ia Pergi Ketendanya Sepu Kesebelah Belakangnya Ia Tidak Tau Pasti Apa Perlunya Ia Menjenguk Sahabatnya Itu Untuk Hanya Mengaturkan Terima Kasih Untuk Kulit Serigala Itu Untuk Menanyakan Lukanya Bekas Digit Serigala Ia Berdiam Di Belakang Tenda Manggil Kawannya Ini Sampai Ia Disamperi Anjahnya Supu Yang Mencium Cium Hibahnya Anjing Itu Tidak Mengasih Dengar Suara Apa Apa Di Dalam Tenda Lilin Dipasang Terang Terang Disitu Terdengar Suara Keras Dari Suruki Kaget Bun Siu Setiap Kali Mendengar Suara Orang Hatinya Berdenyutan Sebab Orang Kazah Itu Lagi Murka Kulit Serigalamu Kau Kasihkan Pada Perempuan Itu Demikian Suara Si Ayah Binatang Kecil Kecil Kau Sudah Mengerti Menyerahkan Hasil Pemburuan Yang Pertama Kepada Nona Kecintaan Mubun Siu Ingat Ceritanya Supuhal Kebiasaannya Bangsa Kazah Bahwa Pemuda Bangsa Itu Paling Menghargai Hasil Pemburuannya Yang Pertama Kali Bahwa Itu Selalu Diberikan Kepada Kekasihnya Untuk Mengutarakan Cintanya Maka Mukanya Menjadi Merah Sendirinya Maka Terbangunlah Keangkuhannya Ia Seperti Supuh Juga Masih Terlalu Muda Melainkan Samar Samar Mereka Mengenal Asmara Bukankah Kau Memberikannya Kepada Itu Nona Hon Yang Tidak Diberkai Tuhan Itu Anak Hinagina Terdengar Pula Suaranya Suruki Kau Tidak Mau Bicara Baik Kau Lihat Kau Yang Tangguh Atau Cambuk Ayah Melantes Bunsyu Mendengar Rangketan Beberapa Kali Suara Cambuk Mengenai Tubuh Seperti Kebanyakan Orang Kazah Demikian Suruki Ia Percaya Cambuk Akan Menciptakan Orang Bangsanya Yang Gagah Jadi Untuk Mendidik Anak Tidak Dapat Kelunakan Dipakai Dulu Kakeknya Telah Menghajar Dia Maka Sekarang Dia Menghajar Anaknya Itulah Pengajaran Itu Tidak Melenyapkan Kasih Sayang Orang Tua Pada Anaknya Terhadap Sahabat Kepalan Dan Cambuk Yang Dipakai Menghadapi Lawan Ialah Golok Pendek Dan Pedang Panjang Hanyalah Mendengar Rangketan Itu Bunsyu Merasai Ialah Yang Tersiksa Itu Kau Masih Tidak Mau Menjawab Kau Masih Tidak Mau Menjawab Baik Aku Merasa Pasti Kau Menyerahkan Kulit Serigala Itu Kepada Perempuan Hon Itu Kau Rasai Lalu Hujan Cambuk Terdengar Nyata Akhir Akhirnya Sukpu Menangis Tak Dapat Ia Menahan Sakit Hanya Dengan Mengertak Gigi Saja Sudah Ayah Jangan Pukul Jangan Pukul Katanya Aduh Aduh Nah Bilanglah Bukankah Kau Menyerahkan Kulit Itu Pada Perempuan Hon Itu Ibumu Mati Di Tangan Penyamun Hon Kakak Terbinasa Di Tangan Penyamun Hon Apakah Kau Tidak Ketau Itu Orang Menyebutnya Aku Orang Kosin Nomor Satu Dari Bangsa Kazah Tetapi Isteri Dan Anakku Dibunuh Penyamun Bangsa Hon Apakah Itu Bukannya Suatu Kehinaan Sayang Hari Itu Aku Justeru Tidak Ada Di Rumah Aku Menyesal Tidak Dapat Aku Cari Penyamun Itu Untuk Membalaskan Sakit Hatinya Ibu Dan Kakak Mu Itu Tidak